Aduh ya Allah Masa jabatannya baru berakhir pada Juli 2024 nanti Ahmad Marzuki bahkan merupakan pejabat yang diperpanjang masa jabatannya oleh Presiden Jokowi Pada Juli 2023, meski DPR Aceh tidak merekomendasikannya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantayan 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantayan sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya Rabbul Alhamdulillah Allah wasmat Allah wasmat Al-Gurgi Sekarang ada warnanya loh Baju pokok habay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Di bani kemarin Banyak umur perjuangan Merdeka Allah Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit menghapus dosa Sakit yang insya Allah Sekarang disahatkan oleh Allah Subhanallah wa ta'ala Dalam sehat yang manfaat Amin ya Rabbil Alamin Oke ya jangan lupa Ini di subscribe dulu Backup channel Ya tau kan udah Nah udah kalau udah makasih Nah sekarang berita masih tentang seputaran Aceh Tadi udah Aceh ya Ini ada berita kocok sih ya Negara suka-suka kayaknya nih Pemirsa penjabat dan jurur Aceh Amat Marzuki mendadak dicopot dari jabatannya Jadi pejabat gubernur Aceh mendadak dicopot Dicopot Di Aceh itu Prabowo Gibran kalah Ya sama Hanis itu Kalah Mendadak dicopot kira-kira itu kah Negara ini suka-suka ya Pak ya Suka-suka ya Pak ya Aduh ya Allah Aduh Amat Marzuki bahkan merupakan pejabat yang diperpanjang Masa jabatannya oleh Presiden Jokowi Pada Juli 2023 Meski DPR Aceh tidak merekomendasikannya Padahal pernah diperpanjang DPR Aceh tidak merekomendasikan Tapi tetap dicopot karena kalah Ini Aceh itu bisa ngelawan Aceh bisa ngelawan Langsung dicopot Jadi makin nunjukin bahwasannya ini negara suka-suka Pak D kayaknya Ya dijogetin aja guys Jogetin aja guys Jogetin aja Pemerintah mencopot Ahmad Marzuki dari posisinya Sebagai PJ Gubernur Aceh Belum diketahui alasan pasti dicopotnya Ahmad Marzuki ini Belum diketahui pasti alasan pasti dicopotnya Ahmad Marzuki ini Menurut kalian apa guys alasannya Nah 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 nih no nih Ya itu ya alasannya Jogetin aja Mamam duduk Pemerintah pencopotan Ahmad Marzuki ini dilakukan Di tengah polemik pengesahan APBN 2024 Atau APBA 2024 Sehingga kini belum ada titik temu Antara pemerintah Aceh dengan DPR Aceh Pemerintah Ahmad Marzuki dengan legislatif memanas Sejak periode pertama ia menjabat Marzuki ditunjuk sebagai PJ Gubernur Aceh Pada hari 2022, jabatan tersebut kembali diperpanjang pada 6 Juli 2020. Pelantikan Bustami Hamzah sebagai PJ Gubernur Aceh dijadwalkan pada Rabu 13 Maret mendatang. Ini beritanya nih, menurut kalian nih, menurut kalian, ini dicobot karena apa nih? Diganti karena apa? Kho FIFA juga termasuk yang diperpanjang ya. Kho FIFA itu, ya satu-satunya Gubernur kayaknya, yang dia bukan penjabat. Tapi karena dia kan, oke gas, oke gas, apa tuh, atau orang gas yang itu kan ya. Kita lihat aja komentar negatifnya yuk, di media sosial, Instagram, dan Twitter. Let's go guys. Oke guys, ini udah di Instagram gue, ya. Jogetin aja guys, ngakak sambil ngopi, ya. Artinya, PJ yang ditunjuk harus menangkan pas lo sesuai arahannya. Itu, ya makin kelihatan, boronya itu makin kelihatan sendiri gitu, dibongkar sendiri. Ya kan? Satu aja, yang lainnya siap-siap PJ. Mentah gak baper level deh, wasimu gini, ya. Aduh, ada yang baper. Gak bisa dijogetin lagi bang, konon katanya udah pake lemes, akibat gak sesuai harapan dan ambisinya. Tak, terusin, terusin. Terusin lah, jangan anggung. Hati-hati ntar ada yang nyolong deh, ntar sampe ke pusat, takutnya kebalik. Maka, begitulah, udah. Ya, intinya, apa ya? Udah kelihatan banget gitu, kita sebagai warga sipel ini ngeliatnya, udah, udahlah. Ya, emang begitu. Ya, gak cair deh. Gak cair. Taruh di padas, siapa tau cair. Bener, Roger, Rogi Gerung, lawan paten utama, nih, cuma dia. Referendum aja sudah. Nah, itu. Itu, bisa jadi referendum. Aceh Merdeka, Sumatera Merdeka. Wah, kalau sampe Sumatera Merdeka, wuhu. Cekot-cekot nih, Jawa, nih. Sampai sebegitunya parah, nih, parah. Owi, owi. Owi, owi. Negara milik rakyat, bukan milik keluargamu. Tapi, ya, dia presidennya, ya, suka-suka banyak, loh. Pencintanya banyak, katanya, di medsos. Oke, guys. Oke, guys. Emang enak, lwi. Gitu amat, ya. Agak lain, emang. Agak lain, iya. Pak Dengamuk? Pak Dengamuk. Jabatan sementara, semoga Pak Kepuner yang amanah, tetap sehatan, dibukakan pintu-pintu. Sukses di tempat yang lain. Amin. Hahaha, saya enak dijadak aja, loh. Ya, iyalah, kan presiden. Rencana putaran kedua? Rencana putaran kedua persiapan, ya, mungkin, ya. Seperti Kofiva juga, tuh, selesai pemilu, langsung diberhentikan. Oh, kan Kofiva, diberhentikan juga, ya, Kofiva, ya. Kemarin kan diperpanjang, dia. Nah, ketawa. Idi, mukidi ngamuk, iya. Ada yang baper. Aduh. Mukidi ngamuk. Jogetin nyobek, ah. Oke, guys. Oke, guys. Aduh, Jog. Jangan kau main-main sama Aceh. Weka, weka, weka. Pantesan yang kayak gini dipilih sama warga Genji bagian TikTok. Orangnya baperan, nah, iya, kan. Ya, Ganti di TikTok, wah, gue sampai diacam-macam. Ya, benar, 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 benar. Diganti sama Snoop Horgans. Kenapa jadi ke Snoop? Loh, Anda tiap kata jujur, ya, dapatnya segitu. Anda kejujur. Ya, rugi dong. Ya, makanya. Jadi, makin kelihatan bahwasannya PG-PG itu. Dirty food, makin kelihatan benar, gitu. Ya, bahwasannya PG ini disiapkan untuk memenangkan salah satu pasangan. Maslon, ya. Begitu, ha? Aktor dari segala kegisuran ini adalah Tito. Semua masalah ini bermula saat itu. Sejak masih jadi polisi. Coba, beli, lihat rekam. Rekam juga Tito. Ya. Itu, itu lagi on the record. Lagi kita kumpulin itu. Padang gimana? Dijabut juga gak, tuh? Nah, belum tahu, tuh. Oh, we pusing. Yuk, jogetin aja, guys. Yuk. Ini nih, postingan gue, ya. Di postingan Rocky Gerung Fan. Sama, nih. Videonya sama. Breaking news, ya. Yang beneran, ya. Ruki dong. Dia copot jabatan orang demi anaknya. Nanti Allah akan copot sesuatu darinya. Yalah, semua kita juga akan dicopot. Nyawa juga akan dicopot, ya. Politisi-politisi dan negarawan-negarawan NKRI yang berilmu dan beraklak mulia pokok pada dia. Melihat pemerintahan dengan kondisi yang tak layak ini. Udah ngomong. Cuman rakyatnya juga. Lu, pada diem gimana sih? Udah pada ngomong. Cuman memang yang diomongin itu kayaknya budak. Udah pada ngomong. Lu gak ngeliat, ya. Diskusi sampe tiap hari. Pernyataan sikap sampe tiap hari. Emang udah gak ada, ya. Cuman ya gitu. Rakyatnya retorika diskusi ruang berhasil. Kapan lengsernya rezim salim ini? Ya Allah. Kalau lu udah berani turun ke jalan kayaknya. Kalau rakyat masih begini-begini, ya. Enggak lah. Enggak lengsernya. Ini negara Indonesia atau negara Jokowi? Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Nah, ayo, Aceh minta merdeka. Hmm, ayo. Ternyata benar. PJS, pejabat gubernur bupati dipasang untuk kecurangan pemenangkan Paslon Jafres, Jawa Pres, tertentu. Bagaimana dengan DKI yang juga kalah Paslon Jafres, Jawa Presnya? Kenapa tidak dicobot? Karena berhasil bikin banjir mungkin. Iya, jadi kan kalau berhasil bikin banjir, rakyat Jakarta gak betah sama Jakarta. Akhirnya kan jadinya IKN, ya kan? Mungkin begitu, mungkin, ya. Lanjut, lanjut. Semenang-menang main cokot, semoga Allah melindungi negeri ini dan memberikan pemimpin negeri ini yang soleh, jujur, cadahkan amanah, supaya rakyatnya bahagia dunia asret. Yalah, amin dah, amin, amin. Makin kesini, makin kesono ini, Presiden. Aduh. Gini nih, pemimpin yang gak punya pondasi agama yang kuat, kalau orang gak sama pilihannya dengan dia, kalah main cepat aja. Insya Allah, amin, juaranya. Alhamdulillah, Pak Anies Presiden, hari ke-8. Allah-u-akbar, amin. Kalau gak salah, aja 86% untuk Pak Anies. Bapak ini memang idolanya orang aja. Oh, gitu ya. Alhamdulillah, sekarang udah tahu siapa sebenarnya yang gak sportif di pemilu dan siapa yang sportif. Semoga bangsa ini, terutama kaum muda, tersadarkan dan menyesal telah mendukung pihak atau orang yang tak semisinya didukung. Apalagi sampai mati-matian. Udah jangan menyesal, udah judul sekalian gak apa-apa juga. Nah, sekarang kelihatan kan, provinsi lain tuh menang karena PJ-nya takut dipecat. Nah, tuh, dan ya tersandralah ya, dalam tanda kutip. Astagfirullah, sakar BDIW, Pak Dik. Negeri dagelan, tunggu tanggal mainnya. Sabar ya Pak, Allah lebih tahu mana yang terbaik buah Bapak. Semoga Allah angkat raja Bapak, amin, ya Allah, amin. Lah, yang milih gubernur rakyatnya, kenapa Presiden yang mencatkan itu PJ? Lalu lagi, itu PJ, PJ. Penjabat, ah, lu. Yang udah dipilih rakyat udah diganti. Dah, yang di Instagram udah. Sekarang kita ke Twitter. Ya, di Twitter juga ada video yang senada. Walaupun editannya beda. Let's go to Twitter. Oke, kita udah di Twitter dari Bang Steven Pegel. PJ Gubernur Aceh dicobot-cobotannya dengan asal-asal tak jelas. Apakah ada hubungannya dengan suara 02 yang kalah telah di Aceh? Kita lihat. Link berita dibenerakan diganti sebelum masa tugas berakhir. Bukan dicobot, guys. Diganti sebelum masa tugas berakhir. Kopi lah ya. Enaknya kopi, ya Allah bagi-bagi. Alhamdulillah rakyat Aceh tahu mana yang hak dan mana yang batil. Tahu lah. Satu-satunya wilayah di Nusantara. Satu-satunya wilayah Nusantara yang tidak bisa ditaklukkan oleh penjajah adalah Aceh. Kenapa? Karena Aceh tidak bisa diintimidasi dan diatur oleh bantuan lain. Sejarah Radio Rimbaraya adalah saksi yang menggabarkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Dan itu adalah Aceh. Tuh, lu lihat. Makanya makin pengen gua ke Aceh. Betul, tidak salah. Cina gundul, tidak sekolah. Lu kenapa jadi Cina gundul? Enggak nyambung. Gua juga gundul. Aturan geblek. Gubernur PJ ditentuk langsung dari Jokowi. Pades nikmatnya kekuasaan. Sampai keluarganya ikut diboyong. Nah, mau bilang ngapain. Oke, kalau gitu DPR bisa langsung cobot presiden melalui hak anget. Tinggal anggota DPR benar-benar wakili aspirasi rakyat atau tidak. Nah, itu lagi. Kalau anggota DPR-nya juga bisa dibeli. Aceh gitu loh. Walaupun Aceh wilayah termiskin di Indonesia. Tapi Aceh paling kaya dengan akal waras. Aceh tidak bisa dibeli dengan serangan fajar. Dan Aceh taat dengan pilihan ulama. Bravo Aceh. Bravo Aceh. Aceh, lop. Copot aja emang hidup mati. Hanya kerja di pegawai negeri sadis. Lagi bersiapan untuk putaran kedua kali. Biar aman. Nah. Bisa jadi. Udah siap-siap putaran kedua ya. Aduh. Bisa jadi loh. Iya, iya. Ini loh gue senengnya di Twitter nih. Apa. Analisanya tuh. Bisa panjang gitu. Iya, iya. Bisa jadi ya. Karena kemarin kan berita itu. Iya, mereka sebenarnya sudah ragu sama satu putaran. Nah. Parah nih. PJ ternyata untuk tujuan kekuasaan. Hanya masalah waktu. Bahwa utai tetap jadi kecium. Dan sejarah mencatatnya. Iya lah. Yang paling gue tunggu adalah sejarah nanti di Yomil akhir. Nah, itu. Pinter mungkin ini. Segda identik ini mungkin ya. Dengan masalah. Gagal menjalankan tugas sebagai PJ. Utamanya dalam merumuskan APBA. Tidak kunjung ada kata sepakat dengan DPR. Itu saja. Bagaimana mau menjatakan rakyat rakyat. Kalau APBA-nya saja gagal disusun. Alhamdulillah. Berarti tuntas tugasnya. Goreng gawinatudah. Apa ini goreng gawinatudah? Gak tahu dah. Udah lah ya guys. Gitu aja dari gue. Ya. Intinya. Banyak analisa ya. Banyak analisa. Tentang PD Gubernur Aceh diganti. Di copot ini ya. Banyak analisanya. Tapi yang menarik buat gue adalah. Jangan-jangan ini memang buat persiapan putaran kedua. Mereka udah siap-siap. Ayo lu. Gue bakal dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabilai topik walidayah. Waduh lo olina ya. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut kalian gimana guys? Putaran kedua gak tuh? Ayo lu. Belum lagi hangket. Pemirsa. Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mendadak dicopot dari jabatannya. Padahal masa jabatannya baru berakhir pada Juli 2024 nanti. Ahmad Marzuki bahkan merupakan penjabat yang diperpanjang masa jabatannya oleh Presiden Jokowi. Pada Juli 2023. Meski DPR Aceh tidak merekomendasikannya. Pemerintah mencopot Ahmad Marzuki dari posisinya sebagai PJ Gubernur Aceh. Belum diketahui alasan pasti dicopotnya Ahmad Marzuki ini. Namun pencopotan Ahmad Marzuki ini dilakukan di tengah polemik pengesahan APBN 2024 atau APBN 2024. Yang hingga kini belum ada titik temu antara pemerintah Aceh dengan DPR Aceh. Hubungan Ahmad Marzuki dengan legislatif memanas sejak periode pertama ia menjabat. Marzuki ditunjuk sebagai PJ Gubernur Aceh pada Juli 2022. Jabatan tersebut kembali diperpanjang pada 6 Juli 2023. Sebagai gantinya sepeda Aceh Bustami Hamzah akan dilantik menjadi PJ Gubernur Aceh yang baru. Pelantikan Bustami Hamzah sebagai PJ Gubernur Aceh dijadwalkan pada Rabu 13 Maret mendatang. Bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya ada tiga rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gue dulu yang nyobatnya. Ini dia juga kayak crunchy-crunchy gitu depannya. Nih. Ini kamu tau. Kerenyes di depannya. Terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah ya gak usah lama-lama. Kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya. Nanti gue akan cantumin. Ada juga IG-nya. Langsung pesen. Langsung pesen. Murah. Segini. Cuman nanti dia canya itu. 35 ribu kalau gak salah. Ya. Sub indo by broth3rmax